Di usia negara Indonesia yang ke-73 tahun untuk menghormati dan menghargai jasa para pahlawan bangsa yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah, DPR RI menyelenggarakan acara pameran Vila Teli dalam rangka Hari Pahlawan. Ditemi membuka acara pameran Vila Teli, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan, dari 179 pahlawan nasional yang telah dikukuhkan dalam keputusan Presiden, baru sekitar 40 pahlawan nasional yang diterbitkan dalam bentuk perangko. Perangko merupakan tanda pengikat dan peringatan, meskipun saat ini kita berada di era globalisasi. Namun, keberadaan perangko masih relevan. Kementerian juga dan PT POS dan bekerja sama juga dengan PFI, supaya para pahlawan ini semuanya diabadikan dalam bentuk perangko. Sehingga mereka, masyarakat, rakyat mengenal satu persatu pahlawan mereka. Wakil Ketua Bidang Korinbang Agus Hermanto mengatakan, pameran perangko memiliki nilai manfaat untuk menanamkan kesadaran nasional dan sebagai alat sosialisasi pemersatu bangsa dalam wadah Bineka Tunggalika. Menurut Agus Hermanto, penyelenggaraan pameran Vila Teli merupakan salah satu bentuk apresiasi nyata dari DPR RI sebagai lembaga legislatif untuk mengenang dan memperingati perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk lebih memperkuat daripada daya ingat generasi muda, untuk lebih mempererat perkokohan daripada ingatan, tentunya yang terbaik kita dengan memberikan ingatan-ingatan seperti ini. Sehingga semuanya bisa lebih fokus. Dari Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Andri, TVR Parlemen, melaporkan.